Karena kita harus ngeliat ya, temen yang tulus, yang ikhlas itu kan beda dengan temen yang ada maunya. Masyarakat lagi bersengang-sengang nih melihat kasus korupsi yang ribatkan triliunan dan suami juga dari artis papan atas gimana ngeliatnya? Aduh, yang pertama aku turut prihatin pastinya buat kejadian ini, karena kan kita gak tau ya kejadian ini bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja gitu. Pastinya aku turut prihatin sama Sandra Dewi yang mengalami hal yang mungkin dia gak tau kalau suaminya itu korupsi gitu. Oke, bicara gak tau. Gak mungkin kan gua udah berapa puluhan tahun dan akhirnya tertangkap. Mereka juga kan bisa melihat dari eleganya dia, kemewahan dia gimana. Tapi kan gak semua perempuan itu bisa tahu isi dompetnya laki-laki atau dari mana uangnya aja kan. Kadang-kadang tuh kan mungkin laki-laki ada privasi tersendiri. Tapi yang gak tau banyak juga kan laki-laki itu yang gak terbuka semuanya ke istri. Bener gak sih? Ayo. Iya gak? Mas juga masih gitu kan. Jadi ya kita gak boleh suhuzon, kita harus suhuznuzon. Tapi ya pastinya sih aku turut prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk Sandra Dewi. Karena kan setau aku, Sandra Dewi itu profilnya sangat independent woman. Terus juga baik hati, cantik. Ditambah suami yang luar biasa ya. Dipuja-puja sama netizen Indonesia gitu. Tapi buat para netizen nih, aku kadang-kadang suka gemes deh. Karena sekarang fenomennya beda-beda lagi nih. Mereka malah menghujat Dewi Sandra. Nah itu yang lucu ya kan. Jadi salah sasaran gitu. Jadi untuk netizen yang ada di seluruh Indonesia ini. Kalau mau menghujat jangan lupa kan ini lagi bulan puasa juga ya. Gimana caranya kita melihat dulu itu bener atau enggak. Karena kan Sandra Dewi sama Dewi Sandra beda. Ibarat malam minggu sama minggu malam. Beda kan? Ibarat Arya Bima sama Bima Arya. Beda kan? Gitu loh mas. Bicara lah suaminya yang sudah ditapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan. Gimana nih melihatnya? Melihatnya ya... Kalau dari sisi hukum ya, ya Alhamdulillah gitu. Ternyata Indonesia bisa memberantas, tuntas istilahnya. Semoga ya mungkin belum tuntas ya. Ini kan baru beberapa. Karena aku pernah mendengar kayaknya... Tokoh siapa yang bilang Indonesia itu... Semoga korupsi timahnya itu bisa terbongkar gitu. Dan Alhamdulillah ini salah... Sudah mulai terbongkar kan? Kayak kemarin juga ada... Crazy Rich... Siapa? PIC ya. Terus juga ini salah satunya. Mudah-mudahan dengan ini makin terbuka. Terbuka semuanya ya. Bukan hanya di kalangan pengusaha juga. Tapi di semua kalangan deh. Kita berantas korupsi. Setuntas-tuntasnya. Untuk kacamata seorang alam lah. Dan seorang hoci. Hukuman yang pantas buat pelaku korupsi gimana nih? Aduh... Alam ya. Kalau alam mungkin... Semoga sih dengan dia ditangkep... Itu menjadi jerak ya. Dan harta-hartanya yang bukan haknya gitu. Perlu disita gitu kan. Supaya ada efek jerak aja sih. Menurut aku gitu. Kak, kalau melihat kehidupan glamor palestrian bibis. Tibaiknya ada hasil terbuka. Kenapa? Kehidupan glamor palestrian bibis. Tapi kiri-kiri lakinya atau pasangannya itu hasil korupsi. Terus apa? Kalau melihat hasil terbuka? Oh, aku ngeliatnya. Ya, aku ngeliatnya tadi ya. Prihatin gitu. Maksudnya tuh... Yang mungkin kita nggak tahu itu salah satu... Niat baik suami ingin membahagiakan istrinya. Kita nggak tahu ya. Tapi dengan cara yang salah, ya kita doain aja deh. Semoga temen-temen yang lain yang belum ketahuan ya. Semoga cepat taubat. Supaya berada di jalan yang benar. Karena kan sekarang banyak banget yang flexing ya. Di sosial media. Di IG. Di TikTok. Pokoknya di semua sosial media tuh banyak yang... Apa? Flexing ya gitu. Kadang-kadang aku suka mikir ini duitnya dari mana ya. Semoga aja kita semua dijauhkan dari uang yang tidak berkah gitu ya. Semoga uang yang masuk semuanya berkah gitu. Lahir dari saya. Seberapa gramnya seorang kaot melihat kasus yang triliunan ini dikorupsi. Aduh kalau itu duitnya halal ya. Aku bagi dong. 10M aja. Ya kan? Karena kalau 271 triliun ya. Kalau kita mengumpulkan. Itu berapa hari? Kalau kita nabung nih sehari. 1M nabung ya. Itu butuh waktu berapa tahun ya. Gitu untuk bisa dapet itu gitu. Jadi aku tuh kayak... Ya Allah ternyata di atas langit tuh masih ada langitnya. Terus sedangkan kita lihat di bawah tuh banyak banget yang kesusahan. Banyak banget yang dia dapet takjil gratis aja sampai sujud syukur gitu ya. Jadi ya aku geram banget gitu. Walaupun kita tau ya kalau suaminya Dewi, Sandra Dewi tuh. Dia itu kan dermawan. Suka bagi-bagi gitu ya. Jadi kita tuh bisa mencontoh baik di sisit positifnya aja. Yang pastinya geramnya ya. Semoga diberikan apa ya. Hukuman yang setimpal. Timpalnya gitu aja. Oke. Pilih-pilih gak sih mencari teman? Oh pasti. Sampai sekarang aku belum menikah. Udah tau jawabannya. Ya ini. Terlalu memilih gitu loh. Terlalu memilih. Karena ya gitu ya. Kalau kita merasa ada yang kurang sereg gitu kan. Bukan hanya jodoh. Tapi teman pun gitu. Kalau kita gak satu frekuensi ya akan capek gitu. Apalagi teman hidup. Yang akan selamanya bersama. Itu harus bener-bener jangan sampai salah. Walaupun banyak yang bilang. Aku dimanfaatin. Ya Alhamdulillah kita bisa bermanfaat ya. Karena kan doa-doa baik. Pasti kembali lagi untuk kita. Untuk teman seorang Ritz. Gimana? Pilih-pilih gak? Masih untuk melihat. Untuk bisa berteman. Iya dong pasti. Karena kita harus melihat ya. Teman yang tulus. Yang ikhlas. Itu kan. Beda dengan yang teman yang ada maunya. Ada enggaknya gitu. Gak maksudnya untuk Ritz. Orang terkaya. Oh iya. Pilih-pilih gak untuk bisa berteman. Untuk bisa jadi join. Oh gitu. Oh maksudnya gitu. Pasti. Udah pasti semua. Kelas itu kan ada. Semua kalangan itu kan ada ininya ya. Kayak misalnya. Aku penyanyi. Pasti teman aku. Kebanyakan penyanyi. Mau penyanyi itu kaya raya. Mau penyanyi itu biasa aja. Mau dia baru. Baru berkarir gitu. Dan pasti. Akan lebih. Nyambung lagi kalau satu. Satu ini ya. Satu. Apa namanya level gitu loh. Tapi. Kalau aku sendiri sih. Aku tidak. Apa ya. Tidak mau milih-milih sih ya. Walaupun banyak lah. Gak semua orang kaya itu. Pilih-pilih dari strata. Gitu loh. Gak semuanya. Untuk Kak Sandra Dewi. Untuk Kak Sandra Dewi. Aku doain semoga. Diberikan yang terbaik. Cepat selesai permasalahannya. Diberikan solusi. Dan pastinya dilindungi oleh. Tuhan Yang Mahai Esa. Dan diberikan kesabaran. Sampai jumpa. Terima kasih.